Intro Namun Lorenzo tidak marah hanya menatap Dewi sambil tersenyum Tatapan matanya penuh dengan kebanggaan Walaupun tidak mengatakan apa-apa, ia sangat merasa bangga Lihat inilah wanita Lorenzo Dewi sangat tersanjung hingga membanggakan dirinya Dia bersandar di pelukan Lorenzo Tertawa tanpa henti Benar-benar lupa akan masalah melarikan diri Setelah mobil kembali ke kastil keluarga mor Dewi baru tiba-tiba teringat Gawat, kembali terkurung lagi Sekarang benar-benar sulit untuk melarikan diri Kering Tiba-tiba ponsel Lorenzo bergetar Dia melirik nama ponelpon Dan menjawab panggilan Halo Tidak tahu apa yang dikatakan oleh orang di ujung telpon Lorenzo mengerutkan keningnya Diam dalam beberapa detik dan berkata dengan dingin Pak Presiden Tidak berbeda dengan Ivan Dia baik hati dan berbicara dengan nada lembut Selalu menegur Lorenzo dengan kata-kata yang baik Menghadapi sikap seperti itu Lorenzo tidak bisa marah Namun juga tidak mau berkompromi Aku harus pergi Ada masalah apa Tunggu aku kembali baru dibicarakan Lorenzo Masalah sudah di puncaknya sekarang Kekuatan Wakil Presiden Tidak bisa diremehkan Meskipun kali ini Kita memegang kelemahannya Tapi kalau kamu tidak hadir di sidang pengadilan Akan sulit bagiku Untuk menekannya sendirian Di saat kritis ini Kamu harus hadir Masalah lainnya Apa tidak bisa ditunda dua hari Kalau benar-benar perlu diurus Bisa minta bawahan yang mengurusnya Aku juga bisa mengirim orang untuk membantu Aku bahkan bisa menghubungi pihak negara Nusantara Untuk meminta bantuan Selama dirimu bisa tinggal Semuanya akan lebih mudah Nada suara Presiden seperti memohon Sulit bagi Lorenzo untuk menolaknya Dia mengerutkan gening merasa kesulitan Urus masalah penting dulu Meskipun Dewi tidak mengerti bahasa Impron Tapi mungkin mengerti apa yang sedang terjadi Sekarang menyelesaikan sisa masalah Ivan Sudah ada di depan mata Dan pada saat ini hanya Presiden yang dapat membuat Lorenzo Menjawab telpon dan menempatkan dalam posisi dilema Biarkan aku sendiri bebas selama beberapa hari Jangan terus menempel padaku Aku kembali ke kota Bunakan sebentar Dan mungkin saja bisa menemukan tabib legendaris itu lebih cepat Dewi tampak seperti tidak menyetujui Lorenzo Tuan, aku bisa menemani nona Dewi ke sana Anda jangan khawatir Kami pasti akan melindunginya Dia buru-buru mengusulkan Benar, kita pergi dulu Dan kamu menyusul setelah urusan selesai juga bisa Dewi menambahkan Jangan menunda masalah penting karena aku Aku akan merasa bersalah Baiklah Akhirnya Lorenzo terbujuk Dia setuju dengan Presiden Besok Aku akan kesana Dari bandara Oke Aku akan menunggumu Pak Presiden sangat senang Sampaikan salamku Pada nona Wiwi Dan sampaikan terima kasihku Oke Setelah menutup telepon Lorenzo mencubi dagu Dewi Dan memperingatkan dengan sungguh-sungguh Sembuhkan penyakitmu dengan patuh Dan berhenti berpikir Untuk melarikan diri Mengerti Aku tahu Dewi menjawab tanpa berpikir Dan sedikit terkejut setelah dia menjawabnya Ternyata dirinya bisa menyetujui Lorenzo begitu saja Apa dia benar-benar tidak berencana untuk melarikan diri Tapi jika tidak melarikan diri Pasti akan menikah Memikirkan hal ini Dewi merasa sedikit emosional Dan kepalanya mulai sakit lagi Kembali ke kastil Lorenzo menggendong Dewi kembali ke kamarnya Menyuruh Nola untuk menjaganya dengan baik Lalu pergi ke ruang kerja Masih banyak yang perlu ia urus Tidak hanya Ivan Tapi juga tiga keluarga besar Yang harus diberi pelajaran pada kesempatan ini Nola menyuruh pelayan Mengisi air mandi untuk Dewi Melayani dia mandi Dan berganti pakaian Dewi makan malam di kamar Kemudian terlidur di tempat tidurnya Dia sangat lelah dan ingin tidur Tapi pada saat ini Bibi Loren menelponnya Dewi bagaimana kabarmu Aku baik-baik saja Bibi Loren ada di mana Dewi terbangun dari tidurnya Aku masih di kota Senowi Baguslah Bibi tidak apa-apa Aku khawatir Bibi Loren menghilang nafas Di luar Aku melihat ada ledakan besar Di istana presiden Lalu ada kendaraan militer Dan juga helikopter Seperti berperang saja Menakutkan orang Masalahnya sudah selesai Dewi Dewi berkata dengan suara rendah Rupanya Loren Lorenzo sudah mengatur Dia lebih tenang dari yang kukira Bibi Loren menghilang nafas dengan tulus Ketika aku melihat deretan helikopter Aku tahu semuanya Ada dalam rencananya Bahkan kalau kamu tidak kembali Dia akan baik-baik saja Benar Dewi tersenyum Pahit Setiap kali Aku maju membantunya Akhirnya tetap tidak ada gunanya Jangan berkata begitu Bibi Loren tertawa Akhirnya Kamu bisa memahami Perasaanmu sendiri Dengan jelas Perasaan Dewi tertegun Kamu sudah jatuh cinta padanya Apa kamu tidak sadar? Bibi Loren menghilang nafas Dewi Kamu tidak boleh mengabaikan Apa yang aku katakan padamu sebelumnya Lakukan apa yang bisa membuatmu senang Bibi hanya berharap Kamu bahagia Dewi sangat tersentuh Dengan perkataan Bibi Loren Dewi Kamu harus segera kembali Ke kota Bunakan Dan mencari gurumu Untuk melakukan operasi Hal lainnya Nanti saja dibicarakan Masalah ini Tidak bisa ditunda lagi Mengerti? Bibi Loren mengingatkannya Dengan sungguh-sungguh Baiklah Bibi menganggup Oh ya Brandon Aku akan segera mencari Jeff Dan minta mereka untuk melepaskan Brandon Nanti Brandon harus kemana Untuk bertemu Bibi Hotel Alila Mengerti Setelah menutup telepon Dewi pergi mencari Jeff Dan memintanya untuk melepaskan Brandon Jeff menyuruh orang untuk melakukannya Tanpa mengucapkan sepatah katapun Bahkan tanpa mengajukan pertanyaan Sebaliknya Dewi yang jadi penasaran Kamu setuju begitu saja Tidak takut Lorenzo akan memarahimu Sebelum pergi Tuan sudah memerintahkan Kami harus melakukan apa yang nona minta Jeff berkata sambil tersenyum Termasuk melepaskan Dan kakak mantan itu Dewi tidak tahu Harus tertawa Atau menangis Ketika mendengar julukan ini Sudah Cepat lepaskan dia Anta dia ke Hotel Alila Aku tahu Jeff memotong kata-katanya Bagaimana kamu bisa tahu Dewi sedikit terkejut Mereka bahkan tahu tempat Persembunyian Bibi Loren Jeff tersenyum malu Lalu menundukkan kepalanya Dan berkata Aku akan mengantarnya ke sana sendiri Nona tenang saja Segera dia pergi Dengan tergesa-gesa Dewi menatap punggungnya Dengan perasaan yang rumit Sepertinya sejak awal Lorenzo tahu Bahwa Bibi Loren dan dirinya adalah rekan Kalau begitu Apa dia tahu identitas Brandon Mungkinkah masalah Sen, foundation Dan panti asuan Zambi Telah ia selidiki juga Dewi kembali ke kamar Dengan cemas Sambil terus berpikir Dia harus mengakui Bahwa hatinya Memang sedikit tersentuh Awalnya dia sangat yakin Bahwa seumur hidupnya Dia tidak akan pernah menikah Tidak terikat dengan apapun Dia ingin menyelesaikan misinya Dalam kehidupannya yang terbatas Tapi sekarang Dia tiba-tiba menyadari Bahwa dia tidak ingin meninggalkan Lorenzo Dia sudah terbiasa dengan kedekatannya Terbiasa dengan melihatnya setiap pagi Saat membuka matanya Ketika dalam bahaya Dewi akan merasa khawatir Cemas dan mengerahkan segalanya Untuk menyelamatkannya Apa yang dikatakan Bibi Loren barusan Membuatnya memikirkan kembali hubungannya Dengan Lorenzo Sepertinya dia Benar-benar Menyukainya Dewi berbaring di tempat tidur Sambil berpikir Lalu tertidur Tidak tahu dia tertidur Berapa lama Dalam keadaan linglung Dia merasa ada seseorang Yang sedang menciumnya Ciuman lembut dari dahi Berlanjut ke bawah Mata Pipi Pipir Leher Lanjut ke bawah Dengan pancaran Panas Membarah Aroma yang familiar ini Dewi tahu Bahwa Lorenzo Telah kembali Malam ini dia sepertinya Minum anggur Aroma anggur Yang pekat Menyebar di antara Nafasnya Dengan penuh Gairah yang Membarah Seperti akan Menyalakan Hasratnya Dewi membuka Matanya Yang mengantuk Dan menatap Lorenzo Lorenzo Membuka Kancing bajunya Sambil menciumnya Tindakannya Yang emosional ini Membuat orang Jatuh cinta Dan juga takut Dewi mendorong Bahunya Dengan gugup Seandak berbicara Tangan Lorenzo Langsung masuk Kedalam rognya Ah Dewi Tertegun Dan membelalakan Matanya Seluruh tubuhnya Menjadi tegang Ia mendorongnya Dengan panik Tapi ciumannya Yang bergairah Bagaikan badai Yang datang Menyerang Membuatnya Lengah Awalnya Dewi ingin Menolak Tapi tubuhnya Dengan cucur Tenggelam Di bawahnya Lomas Seperti genangan air Tidak ada ruang Untuk melawan lagi Api ini Membakar Dengan insten Butir-butir Keringat Mengalir Dari dahi Lorenzo Jatuh Setetes Demi setetes Di tubuh Dewi Dewi Menutup matanya Dengan gugup Menggigit bibir Bawahnya Tidak berani Menatapnya Ketika Lorenzo Hendak menguasainya Pada saat ini Terdengar sirena Mobil di luar Seolah-olah Dikejutkan Oleh sesuatu Suara sirena Mobil berbunyi Bersamaan Suaranya Memekakan Telinga Dewi Tiba-tiba Tersadar Dan buru-buru Mendorong Lorenzo 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 juga Terganggu Mengenakan Jalanannya Dan berjalan Ke jendela Untuk Memeriksa Raut Wajahnya Tiba-tiba Menjadi Muram Dia mengambil Bajunya Dan berjalan Keluar Sambil Mengenakannya Ketika Dia membuka Pintu Bawahnya Datang Untuk Melapor Tuan Itu Brandon Dimana Orangnya Lorenzo Bertanya Dengan Dingin Sudah Ditangkap Bawaan Itu Menundukan Kepalanya Dan Melaporkan Bawa Masuk Lorenzo Melangkah Turun Ke bawah Baik Begitu Dewi Mendengarnya Dia Buru-buru Berpakaian Dan Mengikutinya Brandon Dipukuli Lagi Merikuk Seperti Burung Puyuh Terlihat Menyedikan Lorenzo Emosi Begitu Melihatnya Lalu Menendangnya Hentikan Dewi Berteriak Dengan Panik Meskipun Lorenzo Kesal Tapi Dia Masih Menahan Kekuatannya Dan Menendang Brandon Ke Lantai Dewi Berlari Ke bawah Seperti Angin Dan Dengan Cemas Membantu Brandon Berdiri Melihat Darah Di Wajahnya Dia Tertegun Brandon Kamu Kenapa Dia Menoleh Dan Bertanya Siapa Yang Memukulnya Weso Melangkah Maju Dengan Lemah Maaf Tabib Dewi Aku Kenapa Kamu Memukulnya Dewi Mengelototi Weso Dengan Marah Lalu Berbalik Dan Bertanya Pada Jeff Bukankah Bukankah Kamu Bilang Kamu Sendiri Yang Mengantarnya Ke Hotel Alila Nona Dewi Begini Masalahnya Jeff Guru Menjelaskan Dua Jam Yang Lalu Aku Menawarkan Untuk Mengantarnya Pergi Tapi Dia Tidak Mau Bersik Keras Bilang Dia Terluka Parah Dan Akan Mati Di Jalan Harus Ke Dokter Dulu Aku Memanggil Dokter Untuk Mengobatinya Dan Mengajaknya Ke Mobil Tapi Dia Malah Mengambil Kesempatan Ini Untuk Lari Menghancurkan Mobil Tanpa Alasan Dan Membuat Keributan Brandon Dewi Mengarutkan Kening Dan Bertanya Padanya Kenapa Kamu Tidak Pergi Apa Yang In Kamu Lakukan Pergi Bersama Mati Bersama Brandon Memegang Erat Tangan Dewi Meskipun Dia Dipukuli Seperti Anak Kecil Tapi Tatapannya Sangat Tegas Penampilannya Yang Penuh Kepulosan Dan Ketekatan Benar-benar Membuat Dirinya Sangat Tersentuh Seolah-olah Dewi Adalah Tawanan Yang Ditangkap Demi Dia Brandon Relah Hidup Dan Mati Bersamanya Tidak Akan Pergi Seorang Diri Dewi Terdiam Tidak Tahu Harus Berkata Apa Ingin Mati Ya Lorenzo Menatap Tangan Brandon Dan Memerintahkan Dengan Garang Akan Kukabulkan Permintaanmu Lorenzo Pengawal Baik Potong Tangannya Lorenzo Menunjuk Tangan Brandon Yang Memegang Dewi Baik Brandon Ketakutan Hingga Wajahnya Pucat Pasih Namun Ia Tetap Melindungi Dewi Di Belakangnya Dan Berteriak Dengan Penuh Emosi Kalau Ingin Memotong Tanganku Potong Saja Tapi Jangan Sentuh Dia Ayo Sini Kamu Jeff Langsung Menariknya Dan Menendangnya Ke Lantai Beberapa Bawahan Menginjak Tubuhnya Membuatnya Tidak Bisa Bergerak Jeff Hendak Bertindak Dengan Mengayunkan Pisau Besar Beraninya Kalian Dewi Berteriak Dengan Marah Mundur Semuanya Kali ini Semua orang Tidak Berani Bergerak Mereka Semua Memandang Lorenzo Lorenzo Mengarutkan Kening Dan Hendak Berbicara Dewi Melototinya Dengan Marah Kenapa Kata-kataku Tidak Ada Gunanya Hati Lorenzo Dipenuhi Amarah Tapi Masih Menggetahkan Gigi Dan Mengangguk Ada Lepaskan Dewi Berteriak Jeff Dan Yang Lainnya Pun Mundur Brandon Berbaring Di Lantai Seperti Kura-kura Yang Terbalik Menatap Dewi Dengan Linglung Apa Yang Terjadi Kenapa Sohib Ini Tampak Seperti Pemilik Tempat Ini Bawa Kotak Obat Kesini Dewi Langsung Memerintahkan Geli Geli Memandang Lorenzo Dengan Takut Lorenzo Tidak Menanggapi Jasper Memberi Isyarat Dan Geli Buru-buru Berkata Baik Lalu Bergegas Mengambil Kotak Obat Dewi Mengobati Luka Brandon Dengan Tangannya Sendiri Di Hadapan Lorenzo Tindakan Ini Sangat Intim Mata Lorenzo Hampir Menyemburkan Api Terus Memelototi Brandon Brandon Meliriknya Dengan Lemah Lalu Buru-buru Menarik Pandangannya Ia Gemetar Karena Gugup Keringat Terus Mengalir Di Dahinya Bercampur Dengan Darah Kenapa Kamu Berkeringat Begitu Banyak Dewi Menyeka Keringatnya Dengan Haduk Basah Tangan Lorenzo Yang Memegang Cangkir Sedikit Mengencang Perang Cangkir Itu Langsung Pecah Berkeping Keping Brandon Sangat Ketakutan Hingga Hampir Mati Dewi Mengeretan Kening Berbalik Menatap Lorenzo Kembalilah Ke Kamarmu Lorenzo Menoleh Dengan Ekspresi Tidak Percaya Beraninya Wanita Ini Memerintahnya Aku Bilang Kembali Ke Kamarmu Dewi Menendangnya Aku Akan Kembali Sebentar Lagi Kalimat Terakhir Diucapkan Dengan Nada Yang Lebih Lembut Meskipun Lorenzo Tidak Senang Ia tetap Menurutinya Sebelum Pergi Dia Memelototi Brandon Dengan Tatapan Seperti Ingin Memakannya Brandon Ketakutan Hingga Gemetar Dewi Mengubati Mengubati Luka Diucap Dengan Serius Aku Tidak Pergi Kalian Tidak Perlu Mengkhawatirkan Aku Kalau Begitu Masalah Pengobatan Kami Akan Terbang Ke Kota Bunaken Besok Untuk Mengurus Masalah Pengobatan Dewi Menyalah Dan Berkata Dengan Penuh Arti Kamu Bekerjalah Dengan Baik Jangan Khawatir Tentang Hal Lain Maksudnya Adalah Kamu Rawat Panti Asuhan Dengan Baik Jangan Peduli Dengan Urusanku Kamu Ini Benar-benar Ingin Bersama Dengannya Ketika Brandon Mengatakan Ini Dia Melihat Sekeliling Dengan Lemah Lebih Dari Selusin Pasang Mata Menatapnya Seolah Berkata Jika Kamu Berani Menghasut Nyonya Kami Pergi Lagi Kami Akan Menghabisimu Iya Dewi Mengangguk Dan Berkata Sambil Tersenyum Sekarang Aku Adalah Nyonya Di Rumah Ini Apa Kamu Tidak Lihat Mereka Semua Menurut Iku Sepertinya Iya Brennan Memang Menemukan Bahwa Tidak Hanya Orang Orang Ini Yang Menurut Inya Bahkan Lorenzo Si Iblis Itu Juga Menurut Inya Sekarang Sobatnya Ini Sudah Jadi Orang Hebat Sepertinya Dia Tidak Akan Menderita Kemanapun Menaklukkan Lorenzo Moore Pergilah Dewi Menampuk Gundaknya Dan Mengingatkan Jeff Antar Dia Sampai Tempat Jujuan Kalau Terjadi Sesuatu Aku Akan Meminta Petanggung Jawabanmu Baik Nona Dewi Jeff Menundukan Kepalanya Dan Menerima Perintah Bersikap Hormat Sama Seperti Pada Lorenzo Kamu Harus Jaga Dirimu Dengan Baik Kalau Kamu Diusik Atau Putus Ingat Beritahu Aku Brandon Menasihati Dengan Tidak Relah Tidak Ada Yang Berani Mengganggunya Kami Ayo Cepat Pergi Jeff Langsung Mengangkat Brandon Dan Menyeretnya Ke Dalam Mobil Takut Dia Akan Berkata Omong Kosong Lagi Memicu Amarah Tuhannya Brandon Masuk Kedalam Mobil Menjulurkan Kepalanya Keluar Jendela Dan Berteriak Hei Sobat Jangan Lupa Lakukan Operasi Secepat Mungkin Selesai Operasi Kabari Kedalamu Banyak Omong Jeff Memutar Matanya Tidak Heran Sering Dipukuli Selesai Jendela